Ya bicara tentang makanan tradisional di Bantul Yogyakarta ada satu kue khas yang namanya dan bentuknya unik yaitu kue adrem. Kue legendaris yang populer di tahun 90-an ini terbuat dari berbahan baku tepung beras dan gula jawa yang sangat cocok dinikmati untuk teman minum teh maupun kopi. Penasaran seperti apa rasa dan bentuknya langsung saja kita simak keriputannya. Kue yang dikenal dengan wisata alamnya yang mempesona Yogyakarta juga dikenal dengan surganya kuliner. Salah satunya adalah kue adrem, kuliner tradisional unik asal Bantul, Yogyakarta. Namun siapa sangka kue yang sempat populer di tahun 90-an ini kembali digemari oleh masyarakat. Sumina adalah salah satu warga dusun Piringan Murtigading kecamatan Sanden, Bantul yang hingga kini masih melestarikan pembuatan kue tradisional. Cara pembuatan adrem ini relatif gampang. Secara singkat kue ini terbuat dari tepung beras yang diolah dengan gula kelapa. Sedangkan salah satu kunci sukses agar kue adrem berbentuk sempurna adalah teknik menjepit saat kue sedang dikorek. Karena terbuat dari tepung beras dan gula jawa, tentu saja kue ini memiliki rasa yang khas yaitu rasa manis legit dari gula jawa murni. Namun sesuai perkembangan, kue adrem saat ini telah bertransformasi dan memiliki beberapa varian rasa yakni rasa nangka, melon, dan strawberry. Makanannya rasanya unik, gurih, manis, terus bentuknya unik kan ini. Dulu kan belum ada varian-varian kayak melon, strawberry, cuman baru ada original tok, yang gula merah tok. Ternyata enak, gurih-gurih enak, gurih-gurih manis rasanya. Jadi harus dijepit, kalau enggak dijepit kan kurang menarik, cuman kayak kue apem itu, ini kan cara menarik ini harus dijapai dulu. Terus kelihatan itu, kelihatan menarik ada bentuknya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, bentuk kue adrem ini tidak pernah berubah. Dengan harga 5.000 rupiah per potong, kue adrem masih tetap eksis dan digemari warga, serta menjadi salah satu ikon kuliner dari wilayah Bantul, Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.